Terima kasih. 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 Dalam perspektif kebijakan publik. Ini kan seperti saling menguntungkan. Tetapi ada yang dirugikan. Siapa? Yaitu masyarakat luas. Oke. Kita tahan dulu sampai di situ. Kamu ingin minta komentar ya Bang Andre. Katanya anggota DPR. Foya-foya. Keterlaluan. Melebihi batas. Betul ada kong kali kong dengan pemerintah. Benerah Haledi. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita baca judul apa tadi itu anggota DPR Foya-foya. Saya ingin bicara secara objektif. DPR periode 2019 dan 2024 ini adalah DPR yang sangat transparan. Seluruh sidang DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh rakyat. Dengan TV parlemen, dengan Facebook, dengan Youtube. Semuanya terbuka. Tidak ada rapat DPR yang tertutup ya. Sebentar gantian dulu. Semua terbuka dan semua bisa menyaksikan rapat-rapat di DPR. Itu satu. Yang kedua, kalau DPR Foya-foya. Saya, Mbak Maria, saya ingin sampaikan. Kalau di gedung Nusantara 1 itu, di DPR ini, gedung itu dibangun tahun 1985. Sekarang sudah 37 tahun. Hari ini saya naik lift nomor 1, besok saya akan mungkin naik lift nomor 2. Besok lagi saya akan naik lift nomor 3. Kenapa? Hampir tiap hari lift itu rusak. Bergantian rusak dan bahkan berapa anggota DPR sudah terjebak dalam DPR. Itu satu. Lalu yang kedua, anggota DPR ini, mohon maaf ya, secara hak protokoler, haknya setingkat menteri Bang Faisal. Tapi ruangannya saja, kalau kita bicara Foya-foya, kita epel to epel biar fair ya. Ruangan anggota DPR itu 26 meter persegi. Anggota DPR dengan tujuh staff yang melekat. Nah, dalam satu lantai itu ada empat WC. Dalam satu lantai itu ada puluhan anggota DPR dengan ratusan staff-nya. Bandingkan dengan, mohon maaf, hak protokolnya setara dengan menteri. Kita nggak usah bicara menteri. Ada menteri, ada dirjen, ada direktur SLN 2. Nah, ruangan direktur saja mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada anggota DPR. Ditambah ada WC di dalamnya. Jadi, bahkan ya mbak, saya ingin jujur ya, setiap hari di ruangan kami itu sudah banyak rayap dan kecoap. Tapi kami tidak mengeluh, kami terus bekerja. Nah, soal Gordon saya ingin sampai, setelah saya tidak tahu soal Gordon ini. Tapi setelah saya pelajari, memang ada aspirasi dari teman-teman anggota, itu disampaikan dalam rapat BURT ke Kesekjenan. Nah, Kesekjenan yang mensiapkan anggaran, memang DPR tidak mengurus asatuan tiga. Jadi, yang menganggarkan nanti itu Kesekjenan, lalu yang mentendarkan itu Kesekjenan. Anggota DPR tahunya ada barangnya. Tapi memang diakui, Behuang, kualitas Gordon itu memang sudah 13 tahun, ada yang 13 tahun belum diganti, ada 7 tahun yang belum diganti. Jadi, intinya apa? Intinya, sekali lagi, kalau kita mau jujur, mau fair, kita bandingkan. Bahkan di rapat komisi 4 kemarin kita mendengar, kalau anggaran perjalanan dinas pemerintah itu di Kementan itu, saya baca di CNBC tadi, itu 1,1 triliun setahun. Artinya? DPR itu komisi 4, anggaran perjalanan dinasnya hanya 25 miliar. Jadi, jangan ya, seakan-akan semua disalahkan DPR. Jadi, anggota DPR itu tidak pernah mengeluh, kami bekerja, bahkan Saudara Matno, 26 meter persegi itu kita menerima puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Direktur itu tidak dipilih oleh rakyat, mereka tidak terima konstituen dari daerah puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, kalau untuk Gordon Bang, 1 rumah dinas 90 juta itu angka realistis, angka yang mungkin tidak fantastis menurut kacamata Anda? Saya terus terang, tidak tahu. Silahkan saja, itu di audit oleh BPK, KPK silahkan masuk, kalau memang ada pelanggaran hukum. Karena DPR tidak terlibat pengadaan. DPR tidak terlibat pengadaan. Yang disampaikan oleh BRT kepada kesegjenan itu ada menyampaikan aspirasi anggota bahwa Gordon rusak. Tolong diurus. Nah, yang menganggarkan ada angka 48 miliar itu kesegjenan. Yang mentendarkan itu kesegjenan. Jadi, saya ingin meluruskan, karena mari kita objektif ya, bagaimana bagus ya rumah menteri, bahkan ruangan nih. Mohon maaf, Bang Arya Sinulingga ini staff khusus Menteri BUMN. Staff khusus Menteri BUMN itu kalau di DPR sama dengan tenaga ahli saya. Karena Menteri BUMN itu, Menteri itu adalah pembantu presiden yang ditugaskan rapat dengan DPR dengan kami. Ruangan barang Arya itu mungkin lima kali lipat lebih besar dari ruangan saya. Lalu dengan fasilitas dapat camry, dapat supir gitu. Bayang anggota DPR tidak dapat. Jadi, kita harus fair kalau mau ingin membuli bahwa anggota DPR berapa ukurannya? Bisa disebutkan berapa ukuran tadi ruangan Anda? 26 meter persegi bersama 7 staff. Anda menggunakan ruangan itu, itu dengan suatu kondisi yang nyaman. Full AC, Anda melihat pemandangan view kota besar, itu begitu indah. Itu yang Anda syukuri sebetulnya. Jadi, kalau Anda sudah memperoleh hasilnya seperti itu, tingkatkanlah kinerjanya. Yang kedua, mereka ini adalah wakil rakyat menurut saya. Pak Arya ini wakil rakyat. Ketika wakil rakyat disodorkan anggaran oleh sekretariat DPR, Anda tidak bisa berlepas tangan. Apalagi itu anggarannya itu per rumah per orang 90 juta kalau kita tahu. Anda tidak bisa bilang begitu saja ke DPR. Anda apakah cukup realistis angka 90 juta per rumah ini masuk akal atau tidak? Saya terus terang, tidak pernah mengurus Gordon. Menurut Anda? Tugas saya sebagai anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat saya. Dan itu yang saya kerjakan, Matno. Sebentar, itu uang rakyat. Kalau Anda tidak pikirin, 90 juta itu uang rakyat yang ada di rumah Anda. Kalau Anda bicara, saya tidak memikirkan. Anda rakyat dong, itu pajak rakyat. Kasih kesempatan, Anda belajar berdemokrasi. Kan Anda orang partai politik juga belajar berdemokrasi. Kosnya boleh dikasih kesempatan, kita harus jeluh dicatatakan demokrasi, Pak Mirsa. Kita lanjutkan tadi, Bang Andre, Rosyade sudah ingin memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Silahkan. Jadi gini, Mbak. Kalau memang kami terus terang, saya sudah sampaikan, bahkan fraksi Partai Ginda sudah menyampaikan. Silahkan kalau mau dicoret, tidak ada masalah. Karena memang DPR tidak menguruskan Gordon. Tugas kami adalah menyerap aspirasi rakyat, mengeksekusi aspirasi rakyat. Dan itu yang kami lakukan. Itu satu. Yang kedua, tapi kita harus objektif juga dengan judul-judul DPR, foya-foya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Bandingkan ruangan menteri, ruangan dirjen, ruangan direktur. Ruangan kami saja jauh kalah. Bahkan sekarang, kalau Mbak datang ke lantai 17, gedung Nusantara 1, Mbak bisa lihat kecoak jalan, rayap jalan. Itu yang terjadi. Tapi kami tidak pernah ngeluh. Itu tidak ada masalah. Itu bagian dari perjuangan kita. Nah hanya memang saya tidak sepakat. Saya akan-akan. Saya bicara judul dulu. Mengdelegitimasi kinerja DPR yang bekerja keras sekarang. Bagaimana memaksa pemerintah, mengawasi pemerintah untuk memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok itu rendah dan tersedia untuk rakyat. Itu kerja kami. Kami panggil dan teman-teman sudah cukup produktif. Saya kira itu overclaim ketika DPR mengatakan itu kerja kami. Artinya kalau DPR bekerja dengan baik, menyerap aspirasi dengan baik. Maka setiap produk undang-undang yang dihasilkan itu tidak perlu seperti sekarang. Banyak digugat oleh masyarakat KMK. Karena itu kan menunjukkan DPR tidak bekerja dengan baik. Jadi itu overclaim kalau menurut saya mengatakan. Di negara demokrasi apapun, apapun produknya, tentu membuka diri untuk digugat atau diprotes oleh masyarakat. Itulah demokrasi. Enggak, ini Pak Ahmad kenapa mempertanyakan kinerja DPR? Jadi sepertinya sangat skeptis dengan apa yang dilakukan Bang Andri Rosyadis. Saya tidak skeptis, tapi kita melihat dengan fakta dan data. Fakta dan data kita undang-undang yang dihasilkan DPR. Kerja kami bukan hanya undang-undang. Contoh, boleh gak saya jawab ini kan bicara undang-undang. Saya ini anggota Komisi 6 DPR, Mbak Maria, Mas Andromeda, apa yang kita kerjakan? Sekarang ini kami bekerja dua hal prioritas kami di Komisi 6. Bagaimana memastikan minyak goreng ini bisa didistribusikan dengan baik untuk rakyat. Itu satu ya, dengan harga eceran tertinggi 14 ribu. Itu kita kontrol pemerintah dengan terakhir. Sebentar dulu gantian lah bicara. Yang kedua adalah bagaimana sekarang bermitra dengan Bang Arya ini, kita berupaya bersama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Banyak hal yang kami kerjakan bukan hanya sebatas membahas undang-undang. Anda tahu gak setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian Anda bilang itu adalah hasil dari kritik Anda, itu sebenarnya malah membuat rakyat menjadi mendarita. Misalkan minyak goreng curah ketika dibatasan. Sekarang minyak goreng curah tidak ada di pasaran. Itu kan Anda harus mengkritik. Karena sudah terjadi, undang-undang aturan yang dibuat oleh pemerintah itu menyebabkan distorsi harga. Dan itu tidak dikritisi oleh mereka. Anda tahu gak, kami di DPR kecewa dengan keputusan pemerintah mencabut DMO dan DPO Permendak nomor 6 tahun 2020. Anda baca, tonton rapat-rapat kami bagaimana dan baca rekam jejak kami, bagaimana kami kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Karena kami meminta pemerintah untuk konsisten melaksanakan DMO dan DPO. Kalau perlu, DPR sudah menyampaikan stop ekspor CPO, kita harus sampaikan. Jadi jangan Anda bilang bahwa semua yang terjadi di Republik Indonesia DPR yang salah. Jadi Anda mengatakan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anda mengatakan bahwa DPR sudah bekerja dengan baik. Tetapi kita kan rakyat ya, kita melihat dalam perspektif kebijakan publik, DPR itu adalah oposannya pemerintah dalam konsep presidensial. Presiden itu eksekutif, dia diberikan oleh undang-undang dasar kewilangan yang sangat penuh. Dia diawasi oleh DPR. Tapi hari ini, saya tidak melihat Pak Andres sebagai individu, tapi kita melihat DPR secara umum. Hari ini DPR secara umum, itu hanya menjadi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ini menjadi pertanyaan publiknya. Saya bisa sebutkan, misalkan ketika undang-undang tentang KPK, undang-undang IKN, undang-undang cipta tenaga kerja, undang-undang Minerba. Dan itu semua masuk ke dalam gugatan masyarakat sipil. Artinya, saya tidak melihat ketika undang-undang IKN itu misalkan dirapat perhimpunan, saya tidak melihat Saudara Andres bicara, intrupsi. Saya menolak secara pribadi, tidak pernah ada yang saya lihat. Jadi yang terjadi adalah, DPR ini sudah terkooptasi dari daulat rakyat menjadi daulat partai politik. Saudara Andres tidak lagi bicara atas nama rakyat, tetapi Pak Andres mempertimbangkan bagaimana sikap partai politiknya. Ini berdasarkan data ya? Ya, kalau menurut saya ini yang terjadi di lapangan. Boleh ditangkapi dulu Bang Andri. Jadi gini, kerja-kerja anggota DPR itu bukan hanya mengurus undang-undang. Ada alat kelengkapan DPR yang namanya Balek. Saya tidak anggota Balan Legislasi, tidak mengurusi undang-undang. Kerja saya apa? Sebagai anggota Komisi 6 DPR, itu kerja kami di DPR. Di alat kelengkapan DPR, sebagai anggota Komisi, kami bekerja. Kami sudah terus mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat, saksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi sekali lagi, keputusan itu bukan hanya di DPR, tapi di pemerintah. Dan kita sudah mempertanyakan bagaimana sekarang pemerintah ngotot dengan permen perin nomor 8 tahun 2022, bahwa minjak goreng itu, curah itu harus disaksanakan. Itu kita sudah kompen besar-besaran. Nah, jadi jangan sampai bilang, seakan-akan semua yang ada di Republik ini, semuanya salah DPR. Dibilang DPR ini di foya-foya. Tadi saya sudah sampaikan, ruangan Bang, kasih-kasih tahu, ini Bang Arya, staff khusus Menteri BUMN saja, ruangannya pakai WC, kita tidak kompen. Kami WC bareng-bareng ratusan orang dalam satu lantai, tidak kompen kita. Kenapa? Jadi hanya kita tidak fair. Bahwa Andri ini adalah tokoh gerakan mahasiswa 98, dan beliau jadi anggota Dewan, saya sebagai bangga sekalimat beri, tapi yang saya merasa terluka adalah, kenapa kemudian aktivis 98, yang lahir dari reformasi 98, itu tidak memberikan contoh buat anggota Dewan yang lainnya, seputar horden ini. Boleh kita ke Pak Faisal? Kita berikan kesempatan dulu. Pak Faisal, Anda melihatnya mengenai anggaran Gordian 48,7, kemudian ASPAL, AC di DPR yang kontroversial, seperti apa? Ya ini kan ada historinya ya, saya kebetulan waktu SMA, berkawan dengan anak anggota DPR, rumah dinasnya itu di gedung DPR yang sekarang, eh Nusantara 1, Pak Zamroni anggota DPRnya itu dari P3 ya, sahabat saya namanya Taufik. Jadi Pak Zamroni dan keluarga tinggalnya tidak di gedung DPR, jadi rumah dinas itu kami gunakan untuk belajar bersama masuk perguruan tinggi, kan latihan soal untuk itu. Nah, mengapa ada rumah dinas? Karena waktu itu fasilitas di luar itu sulit ya, sulit, belum memadai, oleh karena itu dibuatkan rumah dinas. Nah sekarang dunia sudah berubah, kalau saya menyarankan setiap orang kan punya selera berbeda-beda, latar belakang berbeda, rumah dinas itu dihapuskan saja, jadi dikasih allowance setiap bulan itu untuk perumahan, ada yang orang mau tinggal di apartemen, ada mau tinggal di landed house, mau ngontrak, mau untuk bayar uang muka dan macam-macam gitu, mau hoardingnya seperti apa, udahlah negara tidak usah ngurusi. Jadi judul ini ada karena negara masih ngurusi hoarding segala. Ini kan aset negara juga rumah dinas? Iya rumah dinasnya kan bisa digunakan untuk apapun, atau dijual, atau diapakan, jadi anggota DPR mau pilih di menteng, mau dipilih di mana, jadi fleksibel. Nah kalau dulu, kenapa ada rumah dinas, bareng-bareng kalau sidang umum MPR itu pakai bus, supaya nggak macet, supaya yang apa, yang awalnya itu tidak banyak kan, satu atau dua saja, kalau setiap orang dikawalkan jadi repot. Nah tapi dunia sudah berubah. Nah itu yang satu. Jadi nggak usah lah negara ngurusi rumah dinas, hoarding dan segala isinya. Kedua, saya sih lebih concern untuk melihat penghematan ini dari yang besar ya. Hoarding nggak usah terlalu banyak kita buang waktu lah ya. Nah kita lihat sekarang, keseluruhan, yang boros itu siapa kan harus kita buktikan ya. Saya sepakat tidak boleh prejudice kepada DPR juga. Jadi ini belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk bayar bunga, bunga utang. Kedua, belanja barang. Ketiga, belanja pegawai, keempat belanja modal, kelima belanja sosial. Yang peningkatannya, berdasarkan tingkat, besarnya peningkatan ya, peningkatannya paling besar. Jadi kalau boros, yang paling boros itu bayar bunga. Kenapa bayar bunganya paling boros? Karena pemerintah utangnya dengan bunga yang tinggi. Barangkali tertinggi di antara emerging market gitu ya. Jadi borosnya itu triliunan, puluhan triliun bahkan ya. Nah itu kalau kita mau boros, supaya alokasi dana yang triliunan itu, bisa untuk membantu rakyat. Kalau gordeng, ya oke gitu. Saya tidak menjustifikasi, saya netral-netral saja. Nah kita lihat, sumber keborosan itu karena apa? Dan sudah dikurangi, acara IBF minggu lalu di sini juga, itu luar biasa tuh yang sudah dilakukan untuk menghemat itu lewat LKPP sebelah ini. Nah LKPP sekarang berusaha untuk menghemat, tidak hanya menghemat, tapi menghapuskan pengadaan barang pemerintah yang dari impor, dihapus itu semua. Jadi harus dalam negeri UKM yang meningkat. Nah yang saya senang tuh bahas yang begini-begini, kalau gordeng, aduh, tidak seru banget gitu ya rasanya. Nah kemudian, Itu cuma pintu masuk Pak. Dan bagus ini kan Pak Azwar Anas ya, sekarang ketua LKPP-nya. Nah yang terakhir, untuk sementara waktu, ingin saya sampaikan, sumber keborosan paling besar adalah tercermin dari I-Core namanya, Incremental Capital Output Ratio. Di Indonesia ini, untuk menghasilkan satu, tambahan satu gelas ini, butuh enam setengah modal. Sebelum-sebelumnya cuma empat. Jadi, lima tahun terakhir, maksudnya lima tahun terakhir itu 2015-2019 ya, karena datanya sudah ada, itu terjadi peningkatan tambahan modal 50% untuk menghasilkan satu unit yang sama. Jadi, kenapa pertumbuhan ekonomi cuma lima persen sebelum pandemi? Karena I-Core-nya tinggi, enam setengah. Coba kalau I-Core-nya, kalau kita mau melawan pemborosan itu, I-Core-nya diturunkan jadi lima koma tiga saja, itu pertumbuhan ekonomi bisa enam setengah. Kalau diturunkan jadi empat koma dua, itu pertumbuhan ekonomi bisa tujuh koma empat. Saya semalam baru hitung soalnya. Lantas kenapa tidak langsung dilakukan Pak Faisal, kalau sudah ada formulasinya? Nah lain kali kita diskusikan yang besar-besar gini, Hordeng, saya yakin Hordeng di di studio ini lebih bagus daripada di rumah dinas. Tapi sekali lagi, udahlah rumah dinas itu dihapus saja. Saya rasa sebagian besar anggota DPR senang kalau dapat lamsamnya, karena kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang anaknya enam, ada yang anaknya satu, ada yang tidak punya anak, ada yang tidak berkeluarga, gitu kan. Kan beda-beda. Sementara rumah dinas itu standar semua. Udah itu masa lalu, kita lupakanlah. Supaya sekali lagi, negara itu fokus untuk urusan-urusan yang besar seperti melawan I-Corps yang tinggi itu. Kalau ngomongin negara, ngomongin pemerintah, ini Bang Arya harus memberi jawaban. Tapi kita tahan dulu ya Bang, sambil buka masker, usai jeda. Sesaat lagi. Langsung ditanggapi Bang Arya Sinulingga di tengah harga yang makin melambung. Tadi Pak Faisal sudah membeberkan, ini loh, utang negara kita, dianggap pemborosan yang luar biasa, sehingga imbasnya kemana-mana. Bang Arya Sinulingga, tanggapannya. Terima kasih. Kalau soal hutang, nah ini kita jadi ngomongin hutang, harusnya sih ngomongin hutangnya ini dari KMNQ, tapi gak apa-apa, kita bahas sedikit aja. Sebenarnya kalau hutang, sepanjang dia produktif, sebenarnya gak ada masalah. Sepanjang kita bisa bayar, gak ada masalah. Sepanjang pengembaliannya juga bisa dalam bentuk pajak dan sebagainya besar, sebenarnya gak ada masalah. Kalau memang itu produktif, yang gak beneran lah kalau dia hutangnya tidak produktif. Dan kita kan juga menikmati, seperti saya gitu, bisa menikmati sekarang jantol dari kampung halaman saya yang dulu gak pernah gitu misalnya, sekarang udah enak lancar saya sampai ke tebing tinggi, saya bisa cuma 40 menit, 30 menit, yang butuh 2 jam. Biasanya. Itu adalah bagian-bagian dari, yang memang mungkin dari hutang juga, bagian dari seperti itu. Artinya banyak kita lihat pembangunan-pembangunan yang terjadi gitu. Sehingga, memang benar, otomatis juga, namanya ada bunga, apa ada hutang, ada pasti bunga. Nah sekarang ini kan, satu hal yang lebih baik juga, hutang sekarang adalah, memang hutangnya juga bukan di luar negeri gitu, tapi dari dalam negeri. Hutangnya artinya dari masyarakat Indonesia juga. Itu juga sebuah komposisi yang berubah, yang kalau zaman sebelumnya, di asingnya besar, di dalam negerinya kecil, sehingga ketika ada perubahan-perubahan besar, ada kresesi dan sebagainya, itu pengaruh. Sekarang kan tidak gitu ya, itu yang terjadi. Kemudian juga dari segi harga gitu, saya juga ngomong-ngomong harga ya, kita harus tahu saat ini, perubahan harga ini kan di dunia, bukan sendirian gitu. Kalau tadi Indonesia itu sendirian, naiknya harganya, mungkin kita bisa rame nih. Ini enggak. Hampir seluruh dunia, saat ini mengalami kenaikan harga. Kita lihat sebelumnya, bahwa corona, kondisi corona itu membuat, ekonomi dunia itu agak guncang. Belum selesai corona kita mau pick up, eh tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina. Dan sekarang itu, membuat perubahan-perubahan besar. Karena kita tahu, Rusia juga punya kekuatan besar, dalam arti gas dan oil, dan sebagainya, Ukraina dan gandum dan sebagainya, itu mempengaruhi semua. Sehingga bahan baku, bahan baku naik. Akibat bahan baku naik, membuat harga-harga naik. Jadi ketika dunia itu mengalami kenaikan harga, maka Indonesia yang merupakan bagian dari dunia ini, mau enggak mau juga terimbas dengan itu. Lihat aja sekarang, Pakistan udah goyah, Sri Lanka goyah, beberapa negara ini goyah, Jerman udah mulai masuk case-case resesi, Perancis, ada BLT bos. Bayangin tuh Perancis, BLT gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan besar yang memang, hampir semua negara ini mengalami perubahan-perubahan besar. Dan diperkirakan, ini akan membuat kenaikan-kenaikan harga di tempat yang, ini ya, yang lain-lain juga. Nah sekarang bagaimana kita mengelolahnya gitu ya, bagaimana kita mengelolahnya. Dampaknya mulai kelihatan, kemarin minyak goreng, dampak dari kondisi dunia. Kemudian BBM, BBM mau enggak mau terpaksa naik. Dan di Indonesia kita masih bersyukur. Kenapa? Karena yang naik adalah Pertamax. Pertamax ini akan dikonsumsi oleh kelas menengah. Konsumsinya adalah apa? Pertamax ini 13 persen itu adalah, hanya 13 persen dari kebutuhan BBM. 2 persen itu Pertamax di atas, dan 85 persen Pertalite. Sementara komposisi, kelas menengah Indonesia, 52 persen itu kelas menengah. 48 persen itu adalah bawah. Belum selesai mas, belum selesai. Jangan saya ngomong angka dulu. Jadi dengan komposisi yang seperti ini, sebenarnya kemarin, ketika Pertamax dinaikkan, sebenarnya gak ada pengaruh apa-apa juga. Karena mayoritas Pertalite itu, dikonsumsi kelangan bawah itu 85 persen. Jadi tidak ada mempengaruhi inflasi, juga sangat kecil, sangat-sangat kecil dibanding dengan lain. Tapi Pertalite ini jadi langka, Bang. Nah, wajar. Namanya hari pertama, hari kedua, orang kagok shifting. Shifting yang biasanya Pertalite volumenya sekian, tiba-tiba dikonsumsi orang yang terkejut, oh harga sekian. Padahal tetangga sebelah, tetangga sebelah Pertamax, yang setara malah Pertamax, harganya naik jadi 16 ribu. Harga keinggian Pertamax itu 16 ribu. 16 ribu. Tapi Pertamax ngambilnya 12,5. Yang sebelahnya itu 16 ribu. Nah, ini kan shifting aja. Dari 9 ribuan shifting. Tapi kan sementara. Ketika kebutuhan akhirnya, tapi lihat hari-hari ini, sebentar, hari-hari ini, ini hari pertama, hari kedua memang agak goya. Tapi sekarang sudah saya rasa praktis ya. Praktis keluhan mengenai kekurangan Pertalite juga sudah mulai menipis. Nah, sudah tipis. Artinya tidak lagi banyak. Karena Pertamina sudah menopang. Dan harus ingat, Pertamina ini bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan BBM, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan harus ada satu harga. Nah, ini kan mengkondisikannya. Ini wajar kalau berapa hari kemarin, itu ada shifting tiba-tiba dan orang membutuhkan. Tapi akhirnya kan secara bertahap kebutuhan itu terpenuhi juga. Ada dua poin yang saya ingin sampaikan dari apa yang Abang bilang. Pertama, ketika misalkan mengatakan kenaikan harga, khususnya minyak goreng adalah faktor dunia. Saya katakan, itu kesimpulan yang terburu-buru. Kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jadi krisis minyak goreng itu sebetulnya murni. Karena oligarki, karena rantai suplai kita yang problem. Jadi tidak ada faktor luar negeri sebetulnya, kalau mau jujur. Cuman yang kedua, Abang mengatakan seolah-olah ini kesalahan luar negeri, kesalahan global. Saya belum menyalahkan orang luar. Ini bukan menyalahkan luar ya. Bukan menyalahkan luar. Tapi saya mau beritahu bahwa kondisi di luar, itu harga sawit juga naik. Kan gak harus kita pungkiri. Kalau kita bilang bahwa kalau produsen harus dia murah, lihat, Uni Emirat Arab, dia lah pengekspor BBM. Tapi di sana gak ada BBM murah. Di sana BBMnya gak ada di subsidi. Jadi kalau mengatakan bahwa pendistribusi, apa namanya, yang produsen pasti murah. Tentu seperti itu. Jadi narasinya harus diluruskan, bahwa ini ada kegagalan atau tidak kompetenan pemerintah dalam mengurai rantai pasar minyak goreng. Gitu yang terjadi sebenarnya. Seperti yang seperti, saya juga udah pernah ngomong. Ini masalah distribusi awalnya hari itu kan gitu. Dan sudah dikondisikan. Dan Pak Jokowi sudah memberikan BLT. Itu saya rasa besar loh. Artinya gini, kebutuhan 3 liter. Kebutuhan masyarakat itu rata-rata 3 liter. Rumah tangga. Per bulan. Kalau bikin disparitas harganya ke 20 ribu, paling, kita anggap 8 ribu nih bedanya. 8 ribu kali 3 liter, 24 ribu. Tapi pemerintah ngasihnya 100 ribu. Artinya lebih. Daripada yang diberikan oleh, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harusnya sekarang ini harga, walaupun harga keekonomian, mengikuti harga pasar, terbeli oleh masyarakat yang di paling bawah. Kalau kayak kita-kita ini ya sadar dirilah. Masa sih kita ambil yang begitu. Kita ambil aja yang memang normal gitu ya. Karena kebutuhan minyak goreng, 2 sampai 3 liter kok. Nah ini penting. Saya mau apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan targeted subsidy. Jadi memberikan subsidi kepada orang-orang yang lemah. Ini tepat. Tapi kan ini ada dualisme. Pemerintah juga melakukan subsidi barangnya. Pertalai itu barangnya yang disubsidi. Masih dilakukan. Jadi ada ketidak konsistenan begitu loh. Saya kira harusnya pemerintah, setrik aja, fokus aja melakukan targeted subsidy. Yang pertalai tadi itu tidak perlu kemudian disubsidi. Kan pertalai dimasukkan dapet subsidi. Akhirnya apa? Setiap barang yang disubsidi oleh negara, itu tidak ada di lapangan. Jadi langkah. Premium tidak ada, sudah lama. Pertalai sekarang tidak ada. Minyak curah, yang katanya juga 14 ribu, itu sudah tidak ada. Diluruskan dulu, Bang. Gini, gini. Pertalai saya rasa sudah beres. Sekarang ini sudah kondisi. Semoga ya, Bang. Tapi kalau saya kira enggak, kenapa? Kita dengarkan dulu, Bang. Pertalai sudah beres. Sekarang saya bilang shifting aja. Tapi sekarang sudah dipenuhi oleh Pertamina. Kenapa? Karena kita sudah punya, kita kebutuhan kita 17 hari ke depan sudah terpenuhi. Artinya semua kebutuhan sudah diukur. Artinya ini enggak akan ada lagi namanya kelangkan. Mudah-mudahan. Ada satu dua mungkin, tapi udah enggak lagi. Dan saya setuju. Dan saya sepakat sama bro. Karena apa? Nah ini, kan enggak mungkin kita tiba-tiba menarik semua Pertalai naik juga. Nah mungkin nanti ini jadi sebuah pertimbangan kita. Apakah nanti subsidinya jadi tertuju aja targeted seperti minyak goreng tadi. Jadi Pertalai pun bukan di-subsidi tapi diberikan langsung BLT kepada masyarakat-masyarakat ekonomi lemah. Kan gitu. Untuk BBM-nya. Sehingga Pertalai-nya lepas kan gitu. Jadi kalau yang saya bilang dengan targeted itu harusnya dengan konsisten. Ya. Ya, tetapi kalau cerita Pertalai ini ada satu narasi yang tidak dijelaskan bahwa ini sebetulnya kelangkan akan tetap terjadi. Kenapa? Karena Pertalai itu dengan harga keekonomi masih ada gap. Dengan ada gap ini pada akhirnya Pertamina, karena Pertamina harus tetap mensubsidi dan negara punya klaim 109 triliun 2021 belum dibayarkan juga. Mereka akan menghentikan produksi Pertalai tetapi tidak secara terbuka. Dan ini harusnya diurai gitu loh oleh pemerintah. Kenapa Pertamina tidak diberikan utangnya itu? Bahwa ini, saya sepakat bahwa targeted setuju. Bahwa memang ini jadi sebuah pertimbangan ke depan bahwa ini masukan sangat baik kalau semua publik mendorong kita, mendorong pemerintah bahwa ini harus targeted. Setuju banget. Jadi ini kita akan masukkannya oke banget tapi sementara ini kita mudah-mudahan Pertamina bisa mencukupi soal itu. Bang Andri, ini menambahkan. Silahkan. Saya mau bicara ini kan lebih produktif. Bukan Gordon lagi. Minyak goreng dan solar. Ya, saya sepakat ini. Pertama kita bicara solar subsidi dan Pertalite. Saya ingin menyampaikan sebagai praktisi yang mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Saya sudah bekerja secara konkret. Jadi begini, sebenarnya sekarang kenapa solar subsidi ini langkah? Karena memang kuota BBM solar subsidi kita ini berkurang 5% dari kuota tahun 2021. Lalu demand kita saat ekonomi sudah bergerak di tengah pandemi yang sudah mulai melandai, demand kita naik 10%. Sehingga terjadi disparitas 15%. Itu awal pangkal permasalahannya. Nah, sebagai anggota DPR RI yang ada di Komisi 6, saya mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat saya. Apa yang kami lakukan? Kami meminta Pertamina melakukan. Pengguyuran di Sumatera Barat. Tapi apa yang perlu diketahui publik? Bahwa untuk mengurangi dan mengurai kelangkaan, mengurai kemacetan itu Pertamina, saya pelajari itu butuh hampir 10 hari. Dari awal Pertamina menaikkan dari 100% di Sumatera Barat, naik jadi 104%, naik 105%, bahkan Jumat kemarin saya datang langsung ke lapangan, jadi saya gak teori aja, saya datang langsung dengan dirut Pertamina Pertaniaga, Pak Alfian, itu sudah 110%. 110% kuota di Sumatera Barat lebih tinggi daripada kuota aslinya. itu pun masih ada berapa titik yang masih terjadi kelangkaan. Sudah 110%. Jadi urusan solar subsidi itu bukan hanya sebatas kuota, tapi juga ada aturan baru yang diperlukan. Makanya hari Senin yang lalu, Bang Arya, Bang Faisal, saya datang sebagai anggota DPR RI, datang ke BPH Migas bertemu dengan tujuh komite BPH Migas meminta BPH Migas mengeluarkan SK BPH untuk turunan aturan dari Perpres 191 2014. Kenapa saya lihat hal itu? Saya minta, kenapa? Karena memang di lapangan itu banyak sekali truk-truk industri, truk-truk CPO, truk-truk tambang yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Dengan aturan, dengan aturan, dengan berlindung dengan bandnya masih 6, padahal mereka adalah truk-truk odol. Nah, untuk itu kami dan kami sudah mendesak BPH Migas dan BPH insya Allah akan memproses SK itu supaya benar-benar yang berhak mendapatkan subsidi itu satu. Bicara soal Pertalite, saya Jumat datang ke lapangan, kenapa Pertalite kosong waktu itu? Karena hari Kemis itu Pertamak diras waktu itu. Karena sore sudah diumumkan oleh Pak Ahok akan ada kenaikan, padahal rapatnya belum waktu itu. Jadi sore itu sudah diras, sehingga habis itu barang Pertamak sebelum jam 8 malam. Lalu masyarakat ketakutan ambil Pertalite. Nah, hari Jumat paginya Pertalite itu terlambat karena habis dimana-mana terlambat, sehingga seakan-akan ada kelangkaan Pertalite. Tapi memang hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang Pertamina sudah bisa memasuk Pertalite. Memang itu penyebabnya. Karena itu yang saya temukan di lapang, itu satu. Yang kedua soal minyak goreng. Minyak goreng kami dari awal di Komisi 6 sudah mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali bahwa kita mengusulkan mulai dari kebijakan kenaikan bea ekspor. Lalu akhirnya kita usulkan DMO dan DPO. Keluarlah Permendak nomor 6 tahun 2022. Dan itu saudara Mak Nur ingin ketahui bahwa dalam 28 hari pemerintah sebenarnya sukses bisa mengumpulkan sebesar 702 juta liter minyak goreng dalam 28 hari dan terdistribusi 551 juta liter. Nah yang perlu kita kejar kemarin dengan sebenarnya itu sudah lebih dari konsumsi minyak goreng di dalam negeri. Kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu sebulan itu hanya 327 juta liter. Nah tapi kenapa masih ada kelangkaan? Itulah yang kita kejar pemerintah untuk melakukan investigasi pendekakan hukum. Tiba-tiba 17 Maret pemerintah merubah kebijakan lagi yaitu dengan mengembalikan harga kekindan kami dalam rapat resmi di DPR sudah menyatakan kecewaan dan keberatan dan sesuai prediksi kami sekarang bayangkan dua hari setelah pemerintah hari itu mengumumkan dalam ratas bahwa dikembalikan harga kekindan besoknya barang yang langka itu ada di seluruh pasar. Itu satu. Yang kedua sampai sekarang 12 hari setelah keputusan pemerintah berarti awal April kemarin itu masih 35 juta liter yang baru distribusikan dengan Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu. Jadi ada yang belum maksimal kebijakan pemerintah itu dan kami di DPR sudah berteriak kami sudah mengontrol kami sudah mengingatkan dan kami bekerja dan kami memang tidak mikirkan organ itu. Harga DPR itu kenapa dianggap poya-poya karena kita bisa bicara bagaimana yang dirasakan rakyat saat ini mereka mengalami kelangkaan BBM kelangkaan minyak goreng naik PPN cukai yang kemudian alasannya tadi Bang Andre dengan hebat kami sudah bekerja tapi kan orang kenyataannya merasakan ini dimana kehadiran DPR kita yang merasakan BBM naik pertalent yang katanya subsidi tidak ada akhirnya apa orang harus menggunakan pertamak ini kan akhirnya apa orang dipaksa tadi bilang Bang Ari 13% harga kekinian pertamak itu bisa 100% digunakan oleh masyarakat kita ketiga pertalent yang gak ada harga kekinian pertamak itu 16.000 DPR dengan jelas menolak kenaikan harga 16.000 sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan 12.500 itu contoh DPR mendengarkan aspirasi masyarakat 9.000 jadi 12.000 itu kan naik juga kita berikan kesempatan kepada Bang Faisal Anda harus paham bahwa harga-harga sudah naik apakah ini kemudian sudah rupakan hal yang patah kita tahan dulu Bang Andre silahkan Bang Faisal ya ini masalahnya serius ya jadi buatlah kebijakan yang bisa menyelesaikan secara tuntas tidak menimbulkan berbagai masalah lain minyak goreng LPG juga loh sekarang disparitas harganya tinggi sekali antara yang melon dengan yang 12 kilo sehingga mau tidak mau akan terjadilah aliran dari orang yang mampu beli melon dengan segala macam cara kemudian solar solar juga harganya subsidi nya lebih besar lagi solar 8 ribu bayangkan nah jadi apa mau digelontorkan berapa 120 persen dari kuota juga akan hilang karena apa orang beli solar dijual ke laut di laut harganya murah dan sekarang kapal-kapal ikan asing itu sudah mulai masuk lagi dia tidak mencari solar ke darat tapi dipasok dari dalam itu sudah terjadi berulang kali tapi kita tidak mau menyelesaikan masalah secara tuntas jadi kenaikan ini wajar sepanjang ada dua harga maka akan ribet sekali lagi sepanjang ada dua harga pemerintah kan sekarang menciptakan dua harga untuk produk yang serupa atau sejenis beda Pertalite dengan Pertamax kan cuma 80-90 92 ronnya gitu kan bedanya tipis ongkos produksi tidak jauh beda nah oleh karena itulah mari kita menyelesaikan masalahnya misalnya seperti minyak goreng minyak goreng itu kalau pakai landasan yang bisa dibuktikan secara teoritis bagus itu penyebabnya adalah karena dua harga kalau saya jual CPO ke biodiesel harganya harga internasional tapi kalau saya jual CPO-nya ke minyak goreng ya harganya harga domestik yang lebih rendah tentu saja yang punya CPO lari ke biodiesel gitu kalau saya punya semua punya semua punya punya kelapa sawit punya biodiesel punya minyak goreng ya untuk produksi minyak goreng ini saya kurangi jadi itunya tidak diselesaikan jadi sekarang berbondong-bondong lah terjadi persaingan CPO untuk perut dan CPO untuk energi nah jadi ayo kita selesaikan secara sistematis supaya ini tidak terulang paling tidak solusinya apa yang harus dilakukan pemerintah ya itu jadi jangan ciptakan dua harga karena manusia pembeli itu ingin harga kalau ada dua harga dia ingin yang lebih murah kalau penjual ingin harga yang lebih mahal karena ada pilihannya kalau gitu ya itu behavioral economics bilang begitu perilaku manusia seperti itu jadi janganlah buat kebijakan yang menumbuh kembangkan perilaku masyarakat yang tidak produktif gitu Pak Faisal bisa kita urai lebih dalam sehingga tidak ada dua harga dan masyarakat ini tidak kena dampaknya mulai dari minyak goreng mulai dari bahan bakar sesaat lagi kita harus jadilah dulu hanya di catatan demokrasi baik kita lanjutkan tadi kita ingin gali lagi soal distorsi harganya tapi apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia sebetulnya semua masalah ada solusinya ya jadi kita ini jangan lupa masalah ini selalu timbul tenggelam jadi selalu ada dari zaman order lama nah tapi kita tidak kunjung menciptakan mekanisme stabilisasi jadi misalnya sekarang harga harus dinaikkan yang kencang dari 9.000 ke 12.500 itu pun masih subsidi karena apa kita tidak ada namanya dana stabilisasi di berbagai negara yang kerap mengalami gejolak ini ada namanya dana stabilisasi jadi kalau harga minyak kalau rezeki kita sedang banyak komoditi boom segala macam gunakan seperlunya rezeki non-plok itu sisanya ditabung karena suatu ketika ada dalam ekonominya business cycle waktu di atas nabung waktu di bawah menggunakan tabungannya itu tidak terjadi nah waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi ada gagasan tapi akhirnya dicabut atau tidak dilaksanakan dana stabilisasi itu 500 rupiah per liter tidak sempat diterapkan jadi gitu jadi kalau misalnya waktu harga minyak 20 dolar kan pernah 20 dolar kan harganya tidak diturunkan BBM itu tapi ditabung nah tabung itu bisa digunakan kalau harga minyak naik begini kenaikan BBM nya naik begini gak ribut kemudian kedua Malaysia menerapkan gak bisa sepenuhnya stabilisasi ya jadi di Malaysia itu kalau harga BBM sudah melampaui level tertentu yang membahayakan ekonomi BPN nya dihapus 0 nah sekarang kan kalau kita bayar minyak bayar BBM beli BBM kan sekarang kan BPN 11% nah itunya dihapuskan dulu dihapuskan nanti karena itu akan lebih stabil karena apa karena akibatnya pemerintah juga tidak ngeluarkan dana tambahan dari subsidi di APBN jadi semua ada namun kita tidak kunjung melakukan itu kita enggan belajar dari negara-negara lain sebetulnya kan yang membuat saya sangat apa ya respect ke Pak Jokowi itu langkah pertama setelah dia di lantik 20 Oktober 2014 sebulan kemudian dia naikkan harga BBM dia pangkas subsidi BBM sehingga ada 250 triliun uang baru datang gitu ya untuk pembangunan infrastruktur itu dari structural adjustment dan tindakan berani tapi kok Pak Jokowi cuma sekali ya kemudian waktu itu ada mekanisme perpres juga setiap bulan harga BBMnya di pinjau ada rumusnya ada formal-formulanya itu juga tidak diterapkan kalau sekarang BBM naik bisa sangat sensitif masyarakat bisa teriak Pak kalau Pertalaik ikut naik karena naiknya enggak kira-kira kalau naiknya 50 rupiah dulu pernah loh BBM turun juga pernah mekanismenya memang seperti itu tapi tidak dilaksanakan jadi ditunda 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 nah seperti cancer kan kalau ditunda-tunda terus ke sekeljur tubuh penundaan ini karena apa menurut Pak Faisal nah itu dia yang kita ingin pemerintah itu konsisten dengan apa yang telah dia putuskan gitu itu saja kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semua dihadapi oleh dunia ini makin tidak menentu belum kita bicara harga pangan loh karena sekarang kita ini mengimpor pangan lebih banyak dari mengekspor pangan nah pangan-pangan ini naik 20% nah itu juga dari mana sekarang ada badan badan pangan nasional badan pangan nasional itu nah mulailah membuat safety net supaya harga itu kan kalau dibiarkan tidak ada pemerintah gonjang-ganjing ada pemerintah itu gonjang-ganjingnya jadi kecil itulah guna negara dan kita berharap negara melaksakan peran itu secara konsisten saya sepakat sama Bang Faisal bahwa diangkatnya Pertamax tadi itu saya katakan lagi itu lebih kepada karena pemakaiannya 13% yang 85% ditahan walaupun dibilang nanti ini kok gak harusnya kan naik juga tapi justru karena pemerintah tidak berusaha supaya berusaha supaya tidak gonjang-ganjingnya terlalu tinggi gitu makanya ditahan dulu disini gitu ditahan di Pertalite di Pertamax dinaikkan walaupun teman-teman dari bro kita ini mengatakan Pertamax naik jadi pokoknya apapun naik dia akan ribut padahal yang yang terkena imbas cuma kecil gak gitu besar-besar amat nah kemudian tadi saya menurutkan lagi mengenai kelangkaan sekarang udah stabil kok dalam tempoh 4 hari 5 hari teman-teman Pertamina sudah bisa menanggulangi walaupun nanti kita harus melihat situasi yang terjadi ya situasi yang terjadi sehingga pemerintah akan menghitung betul yang harga-harga ini dengan baik supaya kembali lagi seperti Bang Faisal supaya tidak ada bumpinya terlalu besar gitu ya tapi dijaga dengan naik turunnya tidak begitu berat sehingga bisa terjaga dan yang kedua saya tadi sepakat juga bahwa ke depan memang perlu dipertimbangkan juga kita akan hitung apakah nanti subsidi itu bukan lagi merata semuanya pukul rata tapi memang targeting memang targeting misalnya tadi LPG apakah targeting misalnya sehingga tidak terlalu besar disparitas antara yang melon dengan yang 12 tapi yang yang butuh sebenarnya misalnya masyarakat miskin kemudian UMKM yang di bawah yang memang butuh itu bisa diberikan subsidi targeting seperti itu tidak pukul rata demikian juga nanti mungkin Pertalite pun bisa saja seperti itu targeting jadi masyarakat yang di bawah terjaga jadi tidak mengganggu mereka untuk kebutuhannya tapi yang di kalangan menengah atasnya dia menikmati yang memang dia juga punya pendapatan besar sehingga kehadiran negara itu betul-betul target sesuai dengan yang membutuhkan soal impor pangan tadi Bang poin selanjutnya tadi ya impor pangan juga saya rasa ini sudah jadi sebuah kebutuhan maksudnya bukan kebutuhan maksudnya kita harus hitung betul saya sepakat bahwa target kita apa karena ada tiga ini yang serang ditargetin oleh Pak Jokowi juga yaitu kemandirian di kesehatan kemandirian kan kita ada teruji ya di ujian benar nih mengenai Corona sehingga kita tahu apakah kita selama ini mandiri gak disitu baru ketahanan di energi baru ketahanan di pangan jadi sekarang ini kita lagi bertarung ya bertarung untuk supaya impor karena gini sekarang ini kita bisa bagus karena memang defisit kita tidak ada tidak terjadi defisit karena ada kenaikan kita di Batubara dan yang lainnya sehingga terjaga nah bagaimana kita sekarang menjaga itu langkah Pak Jokowi kemarin dengan meminta supaya pemerintah pemerintah daerah BUMN itu memakai TKDN itu udah langkah besar dan kami ditargetkan seperti di BUMN Pak Eric itu menargetkan bulan bulan Mei bulan Juni itu harus berubah total nih BUMN-BUMNnya kalau enggak dirinya dicopet kalau tidak memperbesar TKDN ini adalah langkah supaya defisit tadi gak terjadi oke Mas Ahmad jadi kalau bicara dengan judul ya harga-harga naik dan saya kira ini perlu kita waspadai karena peristiwa Ukraina Rusia ini kan baru bukan baru ya sudah 8 minggu dan tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir ya cave dibebaskan tetapi kan kota lain diserat yang ingin saya sampaikan adalah kenaikan harga ini akan terus naik dan kalau kita bicara sekarang minyak dunia itu 110 USD per barrel kalau berdasarkan simulasi yang pernah kita hitung itu bisa mencapai 200 manakala worst scenario terjadi jadi kalau konteksnya seperti ini yang paling merasakan itu kan rakyat ini baru 8 minggu harga 110 USD per barrel tapi rakyat kan sudah merasakan sekali dan kemudian rakyat panik dan kaget ketika hordennya Bang Andre ini di rumahnya 90 juta maksud saya adalah kalau kita ke situasi krisis itu betul-betul difahami pertama kita butuh satu kreativitas tapi sebelum kreativitas itu kita butuh kepedulian sosial dulu orang-orang seperti Mas Andre Bang Arya yang menjadi pejabat publik yang menikmati ruangan ada AC-nya ya walaupun katanya AC-nya rusak tapi ada AC kan itu diharapkan oleh publik itu berempati ya tidak perlulah ada 90 juta untuk gorden gitu ya tetapi lebih kemudian dialokasikan yang kedua saya termasuk orang yang mengkritik keras kenapa PPN 11% itu bisa lolos oleh teman-temannya Bang Andre di DPR padahal itu momentumnya tidak tepat kita masih daya belinya rendah PPN ini kan bisa ketolong dari windfallnya sawit dan batu bara jadi tidak perlu dinaikkan PPN tapi Bang Andre dan teman-temannya setuju undang-undang PPN bang Andre pertama kembali soal gorden lagi ya kita tidak ada masalah gorden itu ditiadakan jadi setuju ditiadakan ya tidak ada masalah oke kasih tau teman-temannya mungkin Bang Andre tidak ada masalah karena 13 tahun pun tidak diganti juga tidak ada yang komplain kami hanya memang setahun ini dianggarkan tiba-tiba dianggarkan jadi kita tidak memilih termasuk ini sampaikan Bang Faisal DPR sudah mengkaji kepada pemerintah agar rumah DPR itu dikembalikan ke pemerintah itu sudah ada soal PPN 11% soal wacana seperti itu soal wacana itu sudah ada yang disampaikan Bang Faisal tapi tergantung kepada pemerintah tergantung kepada Menteri Keuangan sebagai pemain aset negara nah soal apa namanya PPN 11% itu domen Komisi 11 saya terus terang tidak mengikuti itu satu lalu yang ketiga soal soal solar kita tahu disparitas harga ini sudah luar biasa 8 ribu lebih Bang jadi supaya publik tahu harga solar subsidi dan solar industri itu 8 ribu lebih jadi setiap ada peluang disparitas harga yang begitu besar tentu akan ada orang yang akan tergoda untuk bermain disini makanya kita bilang dari awal kami sudah ingatkan pemerintah agar turunan dari Perpres 191 2014 itu segera diterbitkan sehingga penegakan hukum itu bisa jalan kalau memang pemerintah masih tetap dengan kebijakan dua harga harus ada payung hukum untuk penegakan hukum dan untuk itulah kita mendorong SKB PH untuk payung hukum untuk menurunkan aturan Perpres 191 tahun 2014 yang kedua soal kenaikan harga pertama kami di DPR jelas menolak kenaikan 16 ribu harga kekinian itu yang didengarkan oleh pemerintah sehingga pemerintah batal menaikkan harga kekinian itu 16 ribu lalu kenapa sebenarnya soal minyak goreng tidak selesai-selesai dari awal DPR sudah mengusulkan beberapa hal DMO DPO bahkan menutup ekspor CPO tapi belum ada hasilnya memang belum ada hasil karena keputusan itu di tangan pemerintah bukan di tangan DPR tapi DPR sudah mengingatkan terus pemerintah bahkan di saat pemerintah mencabut dan mengeluarkan putusan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permendak nomor 8 tahun 2022 kita sudah mengingatkan pemerintah lagi bahwa ini akan ada permasalahan baru apa permasalahannya kalau dikembalikan ke harga keekonominan harga minyak goreng premium itu akan tinggi dan faktanya memang 25 ribu per liter lebih itu satu yang kedua sampai sekarang HET 14 ribu minyak goreng curah itu masih sulit ditemukan masyarakat kalaupun ada ini saya sudah ingat karena merapat di DPR di Komisi 6 itu akan dinikmati oligarki penikmatnya apa mereka yang punya kebon sawit dapat subsidi BPP-BDPKS mereka selain punya pabrik kebon sawit mereka punya pabrik CPO lalu mereka punya namanya pabrik minyak goreng nanti pabrik minyak goreng dapat lagi subsidi Bang Andri suara lantang ini harus terus dipertahankan di Senayan sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa di penghujung catatan demokrasi kami persilahkan Ustaz Erick Yusuf Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Bismillah Salatu wassalam Rasulillah Wala alihi usabi wa wala wabadu Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah saya menyimak dari awal dan sesungguhnya saya tidak tahu harus memulai dari mana tapi kalau kita lihat saat ini apalagi di bulan Ramadan sangat tepat jika kita mulai melihat kondisi psikologis masyarakat bagaimana kita berempati semuanya merasakan apa sebetulnya yang saat ini dirasakan oleh semua masyarakat yang dilapis yang dilapis bawah tentunya yang di grassroot tentunya kita harus melihat itu semua dan pemimpin kalau kita lihat kenapa menjadi fungsi khalifah yang artinya juga memakmurkan harus membersamai disinilah sebetulnya masyarakat harus merasa bahwa para pemimpinnya membersamai mereka dalam menghadapi seluruh kesulitan yang ada dan disinilah sebetulnya fungsi dari pemimpin bagaimana seorang pemimpin itu adalah melakukan amal siasah yang membumikan amanah langit sesungguhnya untuk menebarkan berbagai kebaikan keadilan kesejahteraan untuk umatnya semuanya nah disinilah kemudian kalau kita lihat saya menangkap bahwa jika diilustrasikan negara ini sebagai satu kelompok orkestrasi mungkin ya ini ada permainan orkestrasi yang keluarnya jadi sumbang kenapa boleh jadi ya seorang dirigen ininya juga bingung karena mungkin mereka memainkan melodi-melodi yang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan jadi bermain masing-masing atau do sama dengan se-nya yang belum ketemu inilah yang kemudian menjadi sumbang yang terasa oleh masyarakat seakan-akan berbagai kebijakan tidak konsisten yang membuat kebingungan yang membuat akhirnya apa dampaknya ujungnya akhirnya masyarakat lagi yang merasakan atau yang menderita nah disinilah saya lihat Indonesia kita semua bapak-bapak yang duduk disini saya lihat tidak ada satupun yang kekurangan dari permasalahan kepiawaian dari orang-orang pintar di Indonesia ini banyak sekali hanya mungkin permasalahannya tadi do sama dengan se-nya belum ketemu kita harus sama-sama saling apa beriztihad istihad tentu dengan keilmuan kepiawaian masing-masing dari ekspertis masing-masing harus duduk bersama-sama yang saya selalu ingatkan untuk apa untuk istiharuh bersama-sama untuk membuka pintu langit agar supaya mendapatkan petunjuk tuntunan mendapatkan ilham dan inilah yang sebetulnya menjadi powerful di dalam musyawarah nanti dan kalau saya lihat begini yang harus dilakukan oleh semua jangan kemudian suuzon bagaimana kita mengedepankan permasalahan husnuzon tetapi dengan apa dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang membuat harapan-harapan yang kemudian juga diejawantahkan atau dirasakan langsung kebijakannya oleh masyarakat dan ini juga disosialisikan dengan komunikasi yang benar ketika komunikasinya tidak benar tentu akhirnya ada sebagian orang yang menggorengnya sebagian kelompok yang menggunakan ini untuk keuntungan masing-masing nah karena saya ingin begini untuk anda-anda ya tentu baik yang di pemerintahan baik yang pengusaha dan lain-lainnya yang berlaku curang atau zalim atau mengambil keuntungan untuk kelompoknya masing-masing coba kita fikirkan sama-sama bahwa boleh jadi bulan Ramadan ini kita tidak tahu sampai kapan umur kita apakah ada bulan Ramadan lainnya jadi lakukan kebaikan itu di bulan Ramadan sekarang lakukan satu kebaikan lakukan sesuatu yang insya Allah bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa karena ini bulan Ramadan karena ini ayo masuk ambil kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi masyarakat jadikan anda-anda yang duduk di jabatan-jabatan yang mempunyai otoritas-otoritas yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan publik ayo berpihak kepada publik berpihak pada masyarakat yang menguntungkan kita semuanya yang insya Allah mudah-mudahan satu kebijakan itu akan mengharumkan nama anda bukan di dunia saja tetapi di langit para malaikat akan berdoa memohon agar Allah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kebijakan-kebijakan yang salah yang dilakukan nah inilah yang kita haramkan ayo bulan Ramadan ini mari taklif ulkuluk satukan hati kita ya singkirkan permasalahan prasangka-prasangka buruk cari betul-betul beristihad di meja-meja seperti ini kabarkan kepada semua masyarakat-masyarakat di seluruh lapisan bahwa pemerintah sungguh-sungguh bekerja bersama apa? bersama masyarakat bersama ekspert-ekspertnya semua profesional untuk mencari solusi jalan keluar agar supaya negara kita ini baldatun tohibatun warabun gofur masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Tari Yusuf Bang Andri Rosiade Bang Arya Sinulingga terima kasih juga Pak Faisal Masa Manut terima kasih kita akhiri catatan demokrasi hari ini kita akan berjumpa lagi minggu depan saya Maria Segap dan saya Andromeda Merkuri selamat malam selamat menjalankan ibadah puasa sampai jumpa